Intro Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore menjelang malam teman-teman subscriber dan penonton semuanya dimanapun anda berada Pada sore menjelang malam hari ini hari Selasa tanggal 2 November 2021 Bertepatan jam 6.07 nih teman-teman Atau jam 18.07 Nah saya berada di loket bus ALS di kota Kisaran Ini ada dua bus ALS baru masuk dari Medan teman-teman Yang depan ini bus ALS Nopin 91 teman-teman Dengan trayek Medan Jakarta Purwokerto Ini lagi berhenti karena baru selesai ajan sholat maghrib Nah para penumpang mungkin mau sholat maghrib dulu disini Terpantau penumpangnya cukup lumayan teman-teman Yang bus ALS nomor 91 ini teman-teman Setir mobilnya setir tampai teman-teman atau besar Itu kalau setir yang besar chassisnya 1521 teman-teman atau cooler Nah di belakangnya juga sudah ada bus ALS teman-teman Dengan trayek Medan Pasaman ALS Nopin 147 yang juga baru sampai di belakangnya Tujuan ujung gading di Aranto Prapat Dan lewat padang sedempuan tentunya teman-teman Lagi naik-naikin barang ke bagasi Tujuan pasaman Yang ini bercasis Sepertinya 1521 teman-teman Eh sorry 1526 Dan berkaruseri Laksana SR2HD Prime Sudah double gloss Berkumpang terpantau dari luar ini Sepertinya Alhamdulillah penuh Sampai belakangnya teman-teman Nah ini sampai belakangnya Seperti ini Lampu kotanya sudah nyala Ini non-tailed ya teman-teman Dengan bodi tahun tinggi Ada tulisan Segera menjauh blind spot Cukup cantik ini Lampu-lampunya Dampak dalamnya teman-teman Nopin 147 Dalamnya keren ini Lampu-lampunya Dampak dalamnya teman-teman ini yang pin 91 teman-teman ada tulisan juga portak ini lagi pada berhenti dua-duanya karena baru selesai ajan sholat maghrib jadi banyak yang berhenti sholat juga juga catbus ALS perwakilan kisaran ditampak dari bus yang nomor 91 teman-teman dua ini kita lihat yang 147 selamat menikmati itu ada juga penumpang yang naik dari kisaran lagi masuk-masukin barang ke bagasi samping kiri ini coba saya lihat tampak dalamnya teman-teman ya nah ini tampak setirnya sudah palang 4 ini 147 tampak dari sepidometernya nih basportnya wah keren nih dalamnya kalau malam ini 147 nah ini tampak kabinnya kalau malam hari ada lampu LED-nya putih AC-nya cukup dingin tandanya juga ada lampunya nih teman-teman sampai tempat AC-nya pun ada lampu ada juga tuh bantal buat penumpang ya nih bantal leher bagasinya ada tutupnya teman-teman ini ada tempat duduk helpernya juga keren keren ini ada lampu tangganya ya ini nanti gak usah saya tunggu sampai berangkat ya teman-teman karena nah sebentar lagi saya juga mau sholat maghrib dengan satu juga berhenti nah inilah asiknya teman-teman kalau pas maghrib dan diloket bisa LS selalu berhenti untuk memberikan kesempatan pada penumpang-penumpangnya untuk sholat maghrib jadi kalau diloket kisaran toiletnya di sebelah sana teman-teman sama sholat pemesanan tiket di kisaran bisa ke nomor ini nih ada nomor telepon rumahnya nih telepon kantornya 0623 42 606 jadi yang di sekitaran kisaran bisa kemarin nih pesan tiket busa LS ini ada Pak Anto dari petugas pengurus disini berwakilan teman-teman Pak Anto lagi sibuk baiklah teman-teman karena sudah maghrib dan mau malam ini jadi videonya saya akhirin dulu karena saya mau sholat maghrib dulu bagi teman-teman yang suka videonya silahkan like, komen, share juga subscribe dan share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi videonya agar tahu video-video saya sebelum dan sesudahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Koras Ahoy Majuah-jua Terima kasih telah menonton